Ini hari ini kedatangan mas-mas dari televisi nasional Luar biasa hari ini mendapat anugerah tambah sedulur Yaitu dengan mas Hendry Ini saya tadi saya gak sengaja saya memohon meminta Sang empu-empu yang ada disitu tuh menonton batu bata Ternyata mas Hendry dengan sepersekian detik mengeluarkan telap tangannya Ternyata kita satu sedulur Dan ini ternyata sahabat jabat kuantum ini petir tunggal dua-duanya Jadi ini double simian lain Dalam keluarga ada yang seperti ini gak mas? Kalau gak ada ini ekstimewa Karena bukan tentang DNA Tapi sebuah pesan yang diturunkan untuk tugas tertentu Mas ini kan pasti tawatae opo-pok kudu nomor satu dan lain Seperti itu lebih-lebih-lebih ada rasa lebih dari yang lain seperti itu gak? Lebih-lebih ya Iya Nah bener karena ini simian lain ini sifatnya gak mau kalah teman-teman Nah coba mas mohon maaf mas Coba ke arah sini Eh kesini mas Lewat sini aja gak apa-apa ya Kita goyang-goyang gak apa-apa Ini mas ya ini petir tunggal Ini sama kayak garisan Nah ini jelas tenang Nah ini pernah gak kejadian gak sengaja mukul orang Terus sakitnya lama atau gak berkelahi gimana gitu Atau gak dulu gak sengaja ngangung saudaranya atau gimana gitu mas Lupa sih sih Cuma kayaknya iya pernah satu kali Pernah satu kali waktu itu usianya Saya usianya belum-belum masih udah pakai SMA Lawan saya itu jauh lebih kuat dari saya Nah bener Waktu itu saya gak kalah tapi bisa mengimbangi yang mungkin terkuatannya jauh lebih dari saya Akhirnya? Tapi saya gak tau kalau mungkin karena saya pikirnya waktu itu saking emosinya Jadi mungkin semua tenaga emosi itu kan keluar dengan sendirinya Sehingga kadang-kadang kekuatannya di luar perkiraan kita Nah ini berarti tadi katanya mas Adi tadi ikut fitness Berarti satu ton gini kuat Saya juga heran pak Dari awal itu sama fiti saya tuh Coba dulu yang enteng dulu Tapi saya langsung bisa yang paling berat Oh itu berarti? 25 kg Dia juga kaget 25 kg kok gak apa-apa gitu Memang gak apa-apa Jadi mas Hendri Mas Hendri Mengetahui kalau ini Rojo Keleng atau Petir Tunggal atau si Mianlan kapan? Hari ini? Ya Selamat mas Kita satu sodara Satu sodara Nah kira-kira begitu ya mas Maturnun sangat ini Sampai emang internasional dengan mas Hendri Pak Ternun Ya Pak Ternun Kita keluarin dua-duanya mas Wah ini Petir Tunggal ini buaya sekali ini Jawa Kuantum Oh tapi lebih dominan yang kiri mas Yang kiri Ya ya ini agak anu tapi lurus yang Tapi ya tetep teges semua mas Wah Sian Ya 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 Mantur Sembanun Halo sahabat Jawa Kuantum Kembali mengudara bersama kami Saya sendiri Indra Surengeno Pada kesempatan yang baik ini Tadi ada ulasan tentang si Mianlan yang terbaru Yaitu kita gak sengaja nih Sebenernya banyak nih Saya menemukan berbagai sosok tokoh Dan berbagai pribadi yang Ya entah gimana Kalau yang namanya sudah Itu seperti screening Jadi Seperti ada sinyal untuk Membuka Atau bertanya tentang garis tangan yang Saya pikir Kok kayak si Mianlan seperti itu Dan pada kesempatan Yang Kami tampilkan ini juga Sebenernya Kita juga belum saling kenal sebelumnya Jadi Beliau Mas Henry ini Tamu museum yang Luar biasanya Menjadi Salah satu bagian dari Liputan di Museum Sekartaci Yang untuk G20 Yang akan Kita Saksikan Forum Internasional Yang kebetulan Berada di Indonesia Nah Saat itu kita nyantai Dan Saya Beranikan untuk Bertanya ya Karena Ada satu Screening tertentu Mas apa Anda si Mianlan Nah Mas Henry ini bingung Si Mianlan itu apa gitu Sepertinya Garis tangannya itu lurus Saya bilang gitu Itu pun Wah Kalau di Kalau saya Lihat itu Ya hanya Seper sepuluhan detik Jadi Loh dia juga kaget Kok kamu tahu Mas Gitu Terus malah Mas Henry kaget Dan Dan Kebetulan Beliau juga Surprise banget Tahu Tentang si Mianlan Ya Hari Hari sore itu Di Museum Mayang Weber Sekartaci Dan Setelah saya ungkap Jiri-jirinya Juga Pas banget Dalam pengalaman hidupnya Bahwa Ada keinginan besar Untuk selalu Jadi yang terdepan Terus Mempunyai keanehan Yaitu Mengangkat beban Lebih berat Daripada rata-rata Orang Pas lagi Pengalaman pertama Fitness Dan masih banyak hal Dan tentunya Ini membuktikan Bahwa Ya Memang Si Mianlan Ini gak main-main Teman-teman Jadi Memang Kadang Seperti gampang Ditemukan Tapi juga Susah gitu loh Kalau bener-bener Tidak Waktunya Dan bukan harinya Dan bukan Jalannya Untuk bertemu Ya gak bertemu aja Tapi kalau Kadang hal-hal secara gak sengaja Ini kan Jadi Exciting banget gitu Sahabat Java Quantum Jadi Wow Kita bertemu lagi Satu saudara seperjuangan Gitu Dalam artian Ya kita ini Merupakan Klan-klan khusus ya Jika Itu Ras-ras keling Jadi Ketika Saya sudah bertanya kepada Mas Henry Apakah dikeluarga Ada yang Seperti ini Apakah Hanya sebatas Ini Genetika Atau ada Pesan semesta Dan beliau menjawab Dikeluarga besarnya Sepertinya Hanya dia Lah ini yang Sebenernya Luar biasanya Disini Jadi Ya itulah Uniknya Sahabat Java Quantum Uniknya Sebuah Sebuah fenomena Yang Mungkin Sebagian besar orang Tidak percaya Dan Itu hak mereka Gitu lah Tapi Ini kenyataan Yang terjadi Karena Si Mian Lain itu Membawa sifat Dominan Tertentu ya Sifat dominan Untuk Selalu menang Sifat dominan Untuk Pantang Menyerah Semangat yang Berapi-api Tapi Yang unik disini Adalah Mas Henry ini Ya lebih Diem Lebih kalem Dan Lebih Memendam Walaupun Ada sebuah ledakan besar Tapi dipendam Gitu Makanya Saya kemarin cenderung Lihat di telapak tangannya Itu Yang dominan Yang sebelah kiri Katanya Yang kanan itu Lebih berapi-api Soalnya Yang dominan Antara kanan kiri Yang kiri kemarin itu Nah sepertinya Seperti itu Sahabat Jawa Kuantum Untuk Wow Cerita Si Mian Lain Yang begitu Di sore hari Enggak sengaja Ketemu Beliau Mas Henry Dan itu Ada Adik Jagat Di samping Saya itu Sebenarnya juga Si Mian Lain Kanan Yang sudah kita Liput sebelumnya Demikian Sahabat Jawa Kuantum Semoga Sahabat Semua Diberikan Kesehatan Kesuksesan Dan Kesejahteraan Selamat Bersenang-senang Dengan Alam Semesta Rahayu 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 Bersenang 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 Bersenang